Intro Halo Sobat Brindley, kali ini soal mengenai hukum Newton Seorang pemuda yang bermasa 70 kg Mampu mendorong gerobak beserta isinya yang bermasa 110 kg Dengan percepatan tetap 1,2 m per second kuadrat Jika beban gerobak dikurangi sehingga masanya menjadi 90 kg Berapakah percepatan yang dihasilkan? Baik berarti pada soal diketahui ada seseorang, masa pemuda 70 kg Mendorong gerobak dengan masa, berarti M gerobak, 110 kg Menyebabkan percepatan 1,2 kg Yang ditanyakan, jika masanya dikurangi menjadi 90 kg Berapakah percepatannya? Untuk menjawab persoalan ini, yang pertama Kita cari gaya yang diberikan pemuda kepada gerobak Dengan persamaan hukum Newton 2 Bahwa F sama dengan M dikali A Maka gaya yang digunakan pemuda untuk mendorong gerobak F Sama dengan masa gerobak 110 dikali percepatannya 1,2 Didapatkan bahwa gaya yang digunakan itu sebesar 132 Newton Nah, kemudian baru kita bisa mencari percepatannya Jika masanya dikurangi menjadi 90 kg Oke, pada proses mencari percepatan Kita masih menggunakan persamaan hukum 2 Newton Bahwa F sama dengan M kali A Maka A sama dengan F per M Sama dengan 132 Newton Dibagi masanya 90 kg Maka didapatkan bahwa A Sama dengan 1,467 meter per second kuadrat Berarti percepatannya lebih besar daripada yang sebelumnya Berarti dapat disimpulkan ketika ada seseorang Masanya 70 kg Pendorong gerobak 110 kg Menghasilkan percepatan 1,2 kg Jika beratnya, masanya dikurangi menjadi 90 Maka percepatan gerobak menjadi 1,467 meter per second kuadrat Demikian pembahasan soal mengenai hukum Newton Selamat belajar untuk Sobat Brindley Salam Edukasi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax